Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mawri Berkarima Disini saya menganggung mata pelajaran administrasi pajak Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Tata cara memperoleh tempat pokok wajib pajak Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini Tata cara untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak NPWP atau nomor pokok wajib pajak Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Fungsi dari NPWP Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan Yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan Yang keempat, itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan Dan yang kelima, itu untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu Yang mewajibkan untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan Serta yang terakhir adalah Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan pajak, masa, dan tahunan Wajib pajak yang wajib mempunyai Nomor pokok wajib pajak adalah Yang pertama Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas penghasilan tidak kena pajak Yang kedua adalah Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak satu tahun Yang ketiga adalah Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat Wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak Yang keempat adalah wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim Yang kelima adalah wanita kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta Dan yang keenam adalah Wajib pajak badan itu termasuk PT, SIPI, firma, kongsi, yayasan, pembaga, dan lain sebagainya Sangsi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar Dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak Untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan Itu mempersiapkan fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia Atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan Menyiapkan fotokopi KTP untuk WNI Atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi WNA Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Fotokopi akta pendirian Cara mendaftar untuk wajib pajak badan itu Mempersiapkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pengurus aktif Jika pengurusnya warga negara Indonesia Atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pengurus aktif Jika ia merupakan warga negara asing Dan surat keterangan tempat kegiatan usaha Cara mendaftar bagi bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong Yaitu menyiapkan fotokopi KTP Dan fotokopi surat yang menunjukkan bahwa ia sebagai bendaharawan Dan yang terakhir adalah cara mendaftar orang Joint operation Yang pertama harus mempersiapkan fotokopi perjanjian kerjasama Yang kedua fotokopi nomor pokok wajib masing-masing anggota Dan ketiga adalah fotokopi KTP dari pengurus aktif Jika pengurus itu warga negara Indonesia Atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi WNA Penghapusan nomor pokok wajib pajak Nomor pokok wajib pajak dapat dihapus apabila Satu, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Yang kedua Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Yang ketiga adalah warisan yang terbagi Yang keempat adalah wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi Yang kelima adalah bentuk usaha tetap yang kehilangan statusnya Yang keenam adalah wajib pajak orang pribadi lainnya Yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak Nah cukup sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan tetap di Doa Bangsa TV channelnya Edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh